Hai guys, kembali lagi ke channel aku Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 26 Jadi aku hari ini bakal ada event gitu nanti sore jam 6 dan ini tuh eventnya pertama kali sih aku kayak talkshow gitu ke banyak orang gitu Sebenernya sih aku juga di kamera ini tuh aku public juga cuman kan kalau kamera, kamera kan aku ngomongnya cuma sama kamera terus nanti tinggal upload, ini kan langsung face to face sama orang, oke jadi karena event ini aku mau menyiapkan dengan lebih baik, so aku pengen ngajak kalian tuh get ready with me jadi aku bakal makeup satu rambut sama nanti bakal milih baju, jadi aku tadi tuh pergi makan dan aku gak pake apa-apa di mukaku dan aku juga belum cuci rambut rambut aku lepek banget, makanya aku kuncir kita bakal kayak dari nol gitu kita done-done, oke tanpa basa-basi kita langsung aja auto videonya jadi pertama aku mau cuci rambut aku dulu, sekalian mandi lagi, sebenernya tadi aku udah mandi cuman masih mandi abal-abalan gitu jadi sekarang aku bakal mandi sama cuci rambut, dan habis cuci rambut aku mau makeup so, nanti aku bakal balik lagi oke so guys aku udah siap cuci rambut jam 4 gitu dan acaranya jam 6 tapi aku harus ke tempatnya itu jam 5 aduh, mari kita cepet-cepet aku nanti kayaknya habis makeup sih baru agak catok rambut aku karena rambut aku tuh kan lurus kan jadi aku mau catok, masukin ke dalam sebenernya ini udah 3 hari aku gak cuci rambut makanya aku hari ini cuci jadi aku mau keringin pake hair dryer oke aku cuma keringin rambutku setengah kering aja karena kayaknya aku gak mau kering-kering kali aku tunggu dia kering sendiri jadi sebelum aku start makeup aku aku mau pake skincare dulu aku selalu semprotin ini nak pecah kulit aku sekarang lagi kayak lumayan kering aku kayaknya bakal makeup natural aja sih jangan terlalu lebay gitu mau pake moisturizer ini tuh mereknya S&P oke fungsinya pake moisturizer itu biar lebih nempel aja sih makeupnya oke kulit aku udah lembab jadi bibir aku juga harus lembab seperti biasa ya ini aku udah cobain kayak banyak banget lip balm cuman ini yang kayak bener-bener cocok sama aku aku baru-barusan dapet paket gitu dari jacoel aku pesen barang-barang makeup gitu jadi pas banget aku sekarang lagi mau makeup kita langsung open aja wow ini ada ini dalamnya oke kita langsung mulai aja dari ini aku mau pake primer gitu dari Maybelline aku apply-nya di daerah Tijon aja baru tuh aku mau pake concealer concealer-nya aku pake dari yang Kimosek biasa tuh concealer dulu atau BB cream dulu ya aku kurang tau sih tapi aku biasa pake concealer dulu baru BB cream terus aku mau blend pake BB beauty blendernya jacoel aku mau coba ini sponsnya lembut banget ini tuh aku belum basahin tapi udah lembut gitu aku biasa tuh lebih suka kalo beauty blendernya itu dibasahin sih wow kalian bisa liat gak sih kalian liat gak sih ini cepet banget ke blendernya ini tuh gak nyerap banyak produk gitu dia gak ada nempel produk concealer ada tapi pun dikit wow ini mungkin karena aku gak ada beauty blender yang bagus ya jadi aku kayak impressed gitu sama ini by the way guys aku bukan beauty vlogger bukan makeup artist yang berpengalaman jadi aku cuman mau kayak sambil makeup sambil curhat atau cerita aja sama kalian first time ya aku even talk show gitu jadi aku takut aku nanti bakal kayak gugup gitu aduh semoga aja nih makeupnya hasilnya bagus dan natural biar aku lebih percaya diri harus percaya diri guys so next aku mau pake BB cream BB creamnya Emina ini aku pake dikit aja karena aku gak mau terlalu nampak banget aku makeup norak tebel gitu ini cidat ini sama sini aku blendkan coba aku mau coba basahin ya beauty blendernya jadi habis aku basahin dia makin besar lembut banget aku jadi kayak suka banget sama spons ini coba dong kalian cerita di komen kalian cerita pengalaman kalian di panggung tuh gimana tau kalian biasa aja atau kalian demam panggung next aku mau pake ini aku mau pake cream blush dari Emina juga bisa aku pake cream blush aku mau gambar alis aku udah siap alisnya ada glopul visis brush gitu jadi aku pake ultra fine tone up powdernya jacquette jadi dia udah ada sponsnya gitu tapi aku lebih suka pake brush settingnya dia bisa untuk kulit sawo matang bisa juga untuk yang putih kulitnya ini brushnya kayak gini brushnya itu lembut banget dan dia itu satu set itu ada 20 pieces brush aku penasaran banget sama finishnya powder ini karena katanya ini bagus banget dia hasil bedanya oke sih menurutku natural banget finishnya blush on dari Emina aku pake brush yang ini next aku mau pake eyeshadow dikit aja ini nih nih ini ada rada-rada pink-pinknya gitu tapi nggak pink mau pake yang sedikit manik-manik gitu di inner corner aku fan brushnya juga untuk highlighter sebenernya blue mata aku tuh panjang sih kalo kalian bisa liat cuman dia tuh nggak lentik doang oke last aku pake lipstick ini aku mau nyobain lipsticknya dia collab sama ast collab kerjasama gitu sama astariri nggak tau shade apa kayaknya cuma satu warna deh ya lipsticknya aku mau test dia kayak gini suaranya tuh yang kayak gini aku coba swatch di tangan aku oke wow hasilnya kayak gini guys mari kita cobain ya guys nih dia kayak matte gitu sih hasilnya kayak gini oke guys finish aku makeupnya kayak gini aja aku mau catok rambut dulu habis ini udah gak sempat udah jam berapa ini ya ampun oke guys aku sekarang udah siap tinggal catok rambut aja tapi rambutku masih ada sedikit basah ntar aku keringin dulu aku mau catok catok biasa aja karena aku udah gak sempet ya untung ini catokannya gede ya guys jadi lumayan cepet nyatoknya sebenernya aku jarang banget nyatok rambut cuman bakal lebih rapi gitu kan kalo nyatok nyatok oke guys oke aku nyatok cuman dalam 3 menitan aja looksnya final get ready with me dari yang kucel so guys segitu aja videonya semoga kalian suka get ready with me aku walaupun ini lagi ngejar-ngejar waktu aku butuh doa kalian semoga aku nanti bakal lancar-lancar aja aku gak gugup santai oke santai guys santai 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 aku sekarang dudekan sumpah oke so jangan lupa like video ini kalo kalian suka dan subscribe channel aku sekarang juga dan jangan lupa komen di bawah aku bikin video apa lagi so thank you for watching bye bye bye